Oke semuanya Saya mulai atau siapa yang mulai? Bunda yang mulai Oke bunda boleh dimulai Oke karena ini kasusnya Palak Kencana Jadi terserahkan ke kawan-kawan Palak Kencana Untuk memulai diskusi kita Silahkan siapa yang mau mulai Enggak lemparan-lemparan lagi loh Palak Kencana bukan basis baru Apa sih suaranya kecil di saya loh Suara kecil ya Saya cuma keluar dulu Terus masukin lagi ya nanti ya Kayaknya suaranya Tidak ada di telpon tadi Sulaping siapa ya Seriusnya nanya loh ini Nggak tahu Anang ya Kamu ganti lama Nang Sudah ganti lagi Oke Mas Boy Gimana kabarnya Semuanya di Zoom ya Ternyata kita Iya Mohon maaf ya Masih ya Gak apa-apa Mas Boy Sudah oke semuanya Oke 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 tempat tentu yang nyaman Posisi nyaman Oke teman-teman mulai Bantu saya buat mulai Otaknya kali ya Gimana kuota Aman Teman-teman kuota yang habis Suaranya putus-putus Mbak Mulain putus-putus Nggak suara saya Kalau di saya kecil Ternyata Oke Volumenya mungkin deh Udah paling full ini Ntar saya connect ke speaker aktif dulu Masya Allah Jangan Sudah pakai headset aja Mungkin yang gak ikut ngomong Di mute aja kali ya Biar Oke mulai aja Sok mau gak mulai Saya mulai Ayo Mana Parah lagi belum ada keluarannya Parah sudah Udah Udah semuanya Udah Parah cuma Nggak bersuara aja Sudah Oke mulai Ayo Bantu Bantu saya Bantu saya Baik Yo Sok dimulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk malam ini Semuanya Terima kasih Udah ada di Zoom meeting kali ini Mungkin Zoom meeting Dibuka kali ini Untuk membahas Kasus-kasus Yang ada di Pak Hala ya Yang Kelanjutannya Seperti apa Untuk saya pribadi Juga Belum tahu Nah kenapa pada bisu semua? Ini Seperti apa Mau bagiannya Bapak Widi Suara ini memang kecil sih sebenarnya Memang kecil ya Tapi kedengeran nggak sih? Kedengeran cuma kecil Mungkin itu Mungkin dari Teman-teman yang berkasus Maunya seperti apa Untuk lanjutannya Enang Pak Roy Pak Wibi Kevin Masuk ya Belum Oke Saya coba update dulu Perkembangan kasus Di PHI Bandung Tanggal Habis itu Kamu masuk Sekarang Nilai total Kalau kita akumulasikan ini Ada 4 Ada 1, 2, 3, 4 Ada 4 4 PHI Bandung 1 PHI Jakarta Ini semuanya dalam posisi Semuanya posisinya eksekusi Ini untuk Pak Wibi Mungkin Pak Wibi Update-nya nggak terlalu banyak Nanti Tapi Karena sudah dalam posisi proses Tapi untuk yang Pak Wibi Kemarin Saya sudah koordinasi Sama PHI Kepala Pengadilan PHI Bandung Karena ini gugatannya Di atas 150 juta Dibuat global Dibuat global Secara keseluruhan Ini kan satu perusahaan Satu perusahaan Makanya PHI Bandung Dibilang Terima kasih Terima kasih. Aset yang memang harus kita sampaikan ke pengadilan, aset bergerak ataupun aset, aset, kalau bank itu lupa, jadi ada dua, dua, sepertama sebergerak sama bank, aset, pokoknya ada dua itu, jadi saya masih diminta untuk kumpulin, untuk memberikan datar aset yang dipunya sama pahala rencana. Jadi karena kita menyasar pahala rencana, jadi data aset pahala rencana yang memang harus kita sasar, itu harus kita sampaikan ke kepala pengadilan PHI Bandung. Kenapa PHI Bandung? Harusakan PHI, harusakan PN Bandung, tapi karena kemarin juga ada, saya sempat diskusi juga sama beberapa orang PHI Bandung, mereka bilang kalau melewat mekanisme PHI, kalau melewat mekanisme PN itu bisa lama. Makanya dari PHI Bandung mau coba langsung tembus ke judul kita. Jadi kepala pengadilan saya nggak tahu ini pakai relasi jenis apa, pasti mereka punya relasi kuasa antara pengadilan PHI Bandung sama kepala lainnya. Saya diminta untuk, kemarin dia bilang ini nominalnya ini Rp199.200.000 kurang karena PHI-nya Pak Roy itu nominalnya Rp90.682.538.000. Tapi ketika di Mahkamah Agung, itu berubah menjadi Rp61.984.928.000. Nah ini ada pengurangan secara signifikan Rp20.000.000, hampir Rp19.000.000.000 yang dipangkas dari proses. Nah kemarin saya sempat tanya juga ke PHI Bandung, apa yang penggugat keputusan yang mana yang mesti kita pakai? Tetap mereka bilang mengacu keputusan akhir dari Mahkamah Agung. Jadi saya minta ke Pak Ra untuk ya maunya gimana gitu karena cukup signifikan gitu kalau mau, bukan mau sih, memang sudah nggak ada lagi upaya hukum lajutan karena sudah selesai di Mahkamah Agung. Jadi posisinya hanya eksekusi. Itu ada beberapa biaya yang memang harus kita sama-sama jujur-juran aja ya, saya kenapa nggak dapat ini, ini salah satu ngomongin biaya sebenarnya. Karena di federasi pun memang agak kesulitan karena biaya lumayan banyak, itu kemarin sempat, sudah ada muncul nominal gitu dari, ini belum secara, ini ya, belum secara, belum saya iakin. Masa belum saya gilin, karena kemarin juga masih, saya masih bilang, saya masih nunggu aset-asetnya apa aja Pak, jadi saya belum melihatkan. Jalur, ini sebenarnya dibilang jalur pintas juga bukan, tapi mempercepat, mempercepat, mempercepat disposisi surat pertama, lalu mempercepat posisi eksekusinya berjalan. Kayak gitu. Kalau misalkan, ini silahkan teman-teman rundingkan gitu, kalau misalkan dalam posisi eksekusi yang real, itu bisa sampai 4-3 bulan, sampai 4 bulan, sorry. 3-4 bulan itu baru dapat jurusita. Itu baru dapat jurusita. Maksudnya penekanannya dalam posisi amaninya tidak kuat. Kalau misalkan nunggu selama itu. Kemarin ada tawaran dari Pak Pengadilan Bandung untuk merespon cepat gitu, karena saya nggak tahu, karena mungkin saya sering kesana juga, entah kenal, entah apa, saya tiba-tiba diajak kerokean sama Kepala Pengadilan. Ini bukan untuk lobby apapun ya, tapi jujur, saya ada kawan juga di sana yang nemenin saya gitu, saya nggak sendiri, dan dia juga tahu ketika proses lobby setengah kamar itu, saya mengupayakan lobby setengah kamar sama Kepala Pengadilan PH Bandung. Dia bilang, nanti dibantu asal, itu tetap ada nominal yang memang dikeluarkan sama teman-teman. Itu. Itu yang kedua. Lalu, proses amani. Proses amani ini kan ada dua mekanisme proses amani. Saya masih cukup deh, nanti biar selainnya amaninya kita, kalau teman-teman sepakat untuk mempercepat, karena saya juga kayaknya minggu ini mesti ke Bandung lagi, masih harus, ya masih tetap koordinasi sama PHI Bandung. Jadi, saya mengupayakan semaksimal mungkin gitu, biar teman-teman juga nggak kesusahan. Ada dua rekomendasi kemarin. Kalaupun, ini saya pertama, pertama sekali kenapa saya cukup lama ke PHI Bandung. Nah, pertama saya cari dana juga untuk dana eksekusi. Pertama ke LBH Semarang, lalu ke LBH Jakarta, ada juga ada kawan di LBH Medan, untuk tanya gitu, ada nggak sih kira-kira dana eksekusi dari pemerintah. Ternyata semuanya nggak ada. Semuanya dana dari Kementung HAM itu langsung dibelontorin ke organisasi lembaga hukum yang punya akreditasi. LBH Semarang itu nggak, dia masuk akreditasi, tapi tidak ada, ternyata ada spesifikasi akreditasi. Jadi, semakin baik A, itu, kalau nggak salah A, dia akan semakin banyak dana-nya, tapi LBH Semarang itu nggak sampai itu A. Jadi, LBH Semarang ada dana, tapi nggak sebanyak, ini kayaknya jujur, LBH Jakarta. Nah, saya sempat funding juga ke LBH Jakarta, waktu itu sempat diskusi sama Mas Arief, langsung saya ke LBH-nya, saya tanya sama Mas Arief, kira-kira ada mekanisme nggak untuk kita kerjasama, biar ada minimal apa ya, pengurangan, bukan pengurangan ya, apa sih namanya ya, tambahan dana atau supply dana, biar teman-teman, biar teman-temannya bisa eksekusi gitu, karena posisinya kan lumayan gede, 200 juta ya, sampai 200 jutaan gitu. Nah, dari Ketama Sarief bisa, tapi ternyata, arus dari pertama itu ada nama LBH tercantum di suatu asal. Nah, itu nggak bisa sama sekat, berarti Mas Arief ngomong kayak gitu, udah mau kayak gitu, setelah itu bilang, nggak bisa, karena kita nggak dihubatkan dari mulai ke tingkat yang pertama. Kedua adalah, saya kemarin sempat ketemu sama PH Bandung, hari pertama saya nggak ketemu sama Kepala Pengadilannya, hari kedua baru ketemu sama Kepala Pengadilannya. Kemarin juga sempat ngomong, ini saya story kasih tau dulu ya, story-nya teman-teman, biar teman-teman sama-sama ngambil kesimpulan dan keputusannya clear. Jadi nggak setengah-setengah saya coba udah upayakan beberapa hal, tapi ternyata semuanya nggak efektif, kurang efektif. Bahkan, ternyata di lembaga pengadilan itu sebenarnya nggak ada uang-uang subsidi untuk kegugatan, kecuali itu pun sebenarnya dibayarkan sama negara. Dikapur sama negara, bukan ngambil kesimpulan. Makanya pengadilan nggak bisa ngasih itu, kecuali kita langsung ke negara. Dan negara menutup, menutup sih. Cukup sulit, Kemengkumha itu cukup sulit untuk ngasih pena ke kita. Kecuali yang memang bebas sama-sama LBH, LBH Jakarta. LBH Jakarta yang punya akreditasi yang sesuai sama persyaratan dari Kepala Pengadil. Itu teman-teman. Dan kedua, ada juga seorang dari Mas Algif, kawan LBH, direktur LBH yang sekarang punya kantor kumis sendiri, Amar Law. Itu juga sempat ngomong, kalau memang teman-teman mau bikin SKTM aja mbak Ita, coba. Tapi ya, banyak kan teman-teman gitu. Tapi menurut saya, kalau sampai SKTM kayaknya agak keperlaluan deh. Kalau menurut saya ya, silahkan berpendapat. Saya bilang, kianat saya coba. Itu upaya saya untuk bisa meminimalisir, sebagaimanapun eksekusi ini bisa low budget, tapi ternyata saya sudah coba, masih tetap kurang maksimal. Kurang maksimal untuk cara, kalau di pederasi saya jujur, memang nggak ada. Memang nggak ada, pederasi memang nggak. Tadi nggak baik-baik aja secara keuangannya, makanya hanya mengkoper beberapa, tapi itu nggak banyak. Tapi jujur, pederasi itu, saya kasih telah pederasi itu hanya mengkoper transportasi aja. Sebagian nggak ada. Gitu, kawan-kawan, silahkan disikapi. Setelah itu, kalau memang kawan-kawan sepakat, mengambil tawaran yang pertama, apa yang kedua dari kepala pengadilan, untuk mempercepat eksekusi, dan mempercepat eksekusi, sama mempercepat jurusita, lewat relasi kuasa dari pengadilan Bandung ke PN Bandung. PN Bandung ke PN Bandung. Tapi ada biayanya, kalau memang sepakat nanti saya sampaikan biayanya. Gitu. Silahkan berkomentar. Mungkin yang pertama, saya mau menurunkan secara eksekusi formalnya, itu dikenalkan biaya berapa ya. Lalu, yang melalui relasi biaya tersebut, itu memperlukan biaya berapa ya. Oke. Ini, kalau real, itu pernah saya sampaikan juga, 8 juta, itu eksekusi. Karena di sana ada beberapa yang, beberapa, yang digandeng sama pengadilan. Tidak pure hanya pengadilan saja, tapi juga ada kejaksaan, ada kepolisian, dan jurusita, dan mungkin sampai ke, kalau sampai nanti kita asetnya bangunan, itu bisa sampai ke kurator. itu lumayan banget soalnya. Lumayan apa? Lumayan gede gitu. Ya, kalau untuk formal, yang saya tahu memang agak lama, cuman, biayanya nggak besar-besar banget ya. Biasanya malah ditanggung oleh negara. Kalau yang, ya itu sebenarnya, sudah rahasia umum juga sih, bahwa juga tarnat atau perkara itu, bisa dimainkan dengan uang. Itu saya rasain di pengadilan sini. Nah, itu biasanya dari, bukan dari setinggi, itu biasanya dari panitra yang iya, betul, betul. Atau dari panmut, pasukan budak. Iya, benar-benar. Minta-minta dananya berapa? Nah, biasanya kalau sampai panitra, sampai panmut itu puluhan. saya tahu. Iya, betul-betul. Saya tahu, saya merasakan. Saya ragu, maksudnya, nggak, nggak, nggak apa, 70? Nggak, saya merasakan loh. Nggak, saya bisa sampai lobby, nggak saya sampai itu. Saya sampai, bisa lobby sampai, sampai di atas, di bawah 50 juta. Saya bisa selesai, bisa lobby di bawah. Ibaratnya kalau untuk serikat buru, atau sebagai rakyat yang awam dengan hukum ya, teman-teman sendiri, itu biasanya sampai 30, 20, 10. Ya, 70, 75, betul. Ya, memang saya juga lagi pegang 1, 75. Dia itu berpatok pada nilai jugaannya, nominalnya. Betul. Minta 70 ya, bangke dong itu. Nggak, nggak, makanya saya juga di sana sempat lobby sama kepala pengadilan. Ya, makanya, apa, nggak polos-polos banget. Jadi, posisinya adalah, saya memaksimalkan di bawah dari 50 juta. Ya, nggak mungkin juga lah, saya juga paham, bahwa 1 juta di waktu 70 juta buat apaan, nggak ada gunanya kan. Boleh, apa, lebih, apa, detailnya berapa? 32. 32. Itu, bicara dengan Pak Nistra atau Pak Muz ini? Itu kepala. Oh, kepala langsung. Kepala langsung. Makanya saya bilang, itu relasinya dari kepala ke kepala. Kayak gitu. Tapi, saya akan beritahu ke teman-teman, ini, saya juga, sebenarnya ini kasus saya. Makanya kenapa saya kemarin coba untuk maksimalin gitu, sempat nyari-nyari dana gitu, biar ada eksekusi, siapa tahu, apa, ada gitu, sesampai gerah ya. Jadi, cari kepasangan itu benar ya? Memilip gede, gerah ya lo? Saya gerah banget, saya sampai, ragu untuk ngomong-ngomong, jujur. Saya deg-degan, ngomongin takut salah. Silahkan. Oke, sebenarnya tadi, realnya yang tadi Dekan sampaikan, itu semua saya sampaikan juga, karena, pertama, hubungan cukup baik gitu, sama, alhamdulillahnya gitu, saya sudah cukup kenal sama beberapa, sama panitra-nya juga, sama jurusita, sama beberapa, bahkan sampai, saya enggak bohong, gede Cakaroke sama Kepala Pengadilan. Ya enggak aneh. Ya enggak aneh. Ya enggak aneh. Saya juga merasakan, benar ya. Ya cuman, ini kan, makanya saya, kalau saya certeran, apa adanya metawan-kawan yang lain, saya buka di sini, ya, kalau memang ada lobby-lobby, itu saya udah tahu, biar teman-teman mengetahui juga, sampai 32 ini, apa enggak bisa dinegulasi, atau bagaimana, karena, saya jamin juga nanti, setelah 32 dari, lobby-lobby di sana, nanti pasti ada kotoran-kotoran lain, di luar itu. Enggak, saya jamin itu. Enggak, ini kita belum clear, kita belum, saya belum menghiapkan. Ya iya Pak, saya paham, misalkan sampai teman-teman, jadi ya 32, nanti kan, di perjalanan itu, setelah dari tangan di lalung, asalnya udah cair lah, bahasa singkongnya, nanti kan, ibaratnya dari, apa, dari teman-teman DPN, juga pasti kan, nanti ada kotoran lagi, nanti ada kotoran sini, ke sini, ke sini, nah itu nanti, ya makanya, ini dicusik, harus bukannya sama teman-teman ya. Ya benar itu, ini kita, saya diskusiin ke kawan-kawan, makanya saya, sebagai kuasa kalian, sebentar, 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 makanya saya sebagai kuasa kalian, mengupayakan itu dari awal, itu biar, biar setidaknya, teman-teman, kalau ada dana hibah, teman-teman nggak terlalu, apa, paling hanya bemerkasan aja kan, kayak biasa gitu loh, nggak terbebani sama dana eksekusi, tapi saya udah berupaya, silahkan banyak ke Rizky Jateng, silahkan banyak ke Mas Arief, LBH Jakarta, atau teman-teman nggak tahu juga itu, saya sudah kampil masih, bahkan chattingnya Rizky masih ada sama saya, kalau untuk dana hibah yang diutakan dari tim avokasi, atau dari DPN itu saya, sebenarnya bukan dari tim, bukan DPN sih, dari hukur sendiri, dari avokasi sendiri ya, untuk dana hibah itu saya udah tahu sebelumnya, sudah pernah mendengar juga, maksudnya di sini, teman-teman di sini kan, nggak tahu ini proses persiapa, kayak gimana ya, ya kan, nah kalau nanti, sampai benar-benar berdil, teman-teman nih, misalkan setakat 32, itu 32 itu untuk satu kasus, kalau untuk seluruh perkara, dan itu sampai bagaimana? Seluruh? Seluruh? Iya. Saya bukan, aduh saya juga makan, mau lah, belah-belah gila aja, saya satu berkas 32 juta, padahal ada yang mau minahin 14 juta doang. Nggak bisa disebut, angka 14-nya nggak enak. Iya nggak lucu lah, saya juga pasti marah sama mereka. Iya. Oke, untuk 32 nanti, terus dari 190 sekian, itu pembagiannya seperti apa, bagaimana, Kak Lamas. Sesuai sama, saya nggak akan pernah menghilangkan, supaya serpun, hasil nominal yang didapat dari gugatan. Jadi, kita fair fight. Iya, makanya kita buka di sini, Mbak. Untuk masakan, ada yang 14 juta, ada yang 26 juta, ada yang 61 sekian, ada yang, Kevin malah di atas paroi, yang saya tahu sekarang ini. Kevin 64, ya, di atas paroi. sekarang ini, saya juga kemarin udah ngomongin juga di DPN, ada beberapa dana, bahkan juga, teman-teman yang di DPN juga lain, merekomendasikan beberapa dana hibah, tapi ternyata nggak tembus. Kalaupun kita buat proposal itu, ke internasional itu cukup lama, makan waktu intinya, makan waktu. Ini tinggal selangkah lagi, sebenarnya, persekusi, kayak gitu, karena, berapa lama, berformas hari? Apa? 18 hari. Hah? 18 hari. Eh, sorry, amaning pertama 8 hari, amaning kedua, 8 hari, kalau sampai amaning kedua, enggak itu, langsung sita, langsung juru sita maju. 8 hari, 8 hari, juru sita. Boleh, kan ini udah, ibaratnya, udah dibikin jalur, memenuhkan, jalur formalnya, atau jalur non formalnya. Kalau misalkan, saya coba buka jalur, di diri, kira-kira, masalah nggak ya nantinya? Jalur sendiri, dalam arti, lebih melalui, relasi kenal juga sih, maksudnya. Kira-kira jadi bentuk? Sorry, udah bukan kuasa? Iya, bukan. Emang saya bukan kuasanya, maksudnya. Saya lebih disalem. Jadi, ini, kasarnya, aplikasi dari FFBP ini, saya loh, gitu loh. Di belakangnya saya. Tapi, jangan sebutkan nominal yang 32, karena itu gampil. Saya khawatir nanti, libut mereka. Iya, saya paham. Maksudnya, ibaratnya, udah dibikin jalur nih, jalur potong, sama saya. Nah, jalur potong ini, saya jalur bikin jalur potong lagi, supaya saya berharap. Boleh, boleh. Turur lagi, kalau saya berharap. Tapi, kalau secara, jalur yang baik saya buat, bisa dikurangin lagi, iya, kenapa enggak? Tapi, balik lagi, teman-teman, Bila gimana? Ini kita belum nanya. Oh ya, hari, saya janji itu hari Kamis. Sebenarnya, saya janjiin sama, janjiin sama si, kepala pengadilan itu, nggak pernah hari, pas jam sedang sebenarnya. Apa Pak? Mungkin khawatir juga kan? Pak Heri bukan? Saya Kamis, setiap Kamis sekarang. Pak Heri bukan? Heri? Iya. Iya. Pak Heri ya? PH Jakarta, PH Bandung. Pak Heri kan? Iya. Dia mau pindah ke TPDTDK itu. Iya, makanya. Ayo, cepetan. Kalau biasanya, kalau hakim mau pindah, itu gacep loh. Itu, aduh, beneran Pak Heri, itu dia mantan Dirjen itu dia. Dirjen sama Kamadu. Oh, sorry, sorry. Bukan. Bukan Pak Heri kan? Susilo. Kalau Pak Heri kan FKPN gitu. KPP kalau nggak. Oh, bukan, bukan. Susilo. Sorry, sorry, saya salah. Kalau Pak Heri ya, enak banget itu, pencetnya bisa dari segala arah saya. Dari secara, dari secara kekeluargaan. Pak Heri PN. PKPT apa KPN? PKP. KPP Jawa Barat, BD ya. Ada di Jawa Barat. Oke, nanti. Saya minat teman-teman yang coba berpendapat. Saya yakin ini lumayan boom gitu. Saya pun dari kemarin juga sampai pasnya PNKDPN, sampaikan dulu ke teman-teman basisnya. BK gimana? Yang kemarin Mbak Ita mau telefon, saya mau bahas ini ya. Saya lupa lho. Masa buru males. Saya lupa, maaf ya. Masa juga udah buru males. Yaudah, yaudah. Oke, bagaimana Pak Roy, Pak, Pak Lidi, Anang, atau Masa menyukurku. Saya akan kasih tahu dulu ke Pak Roy, Anang, Kevin, siapa lagi, Ilyan, itu jangan down dulu, jangan hangannya. Saya lagi lupa ya. Lagi usaha nih, saya juga lagi usaha ini. Saya lagi usaha, saya lagi coba pendekatan ke beberapa kawan gitu. Semoga aja terlepas dari buka apa, danah ibangnya bener-bener bukanlah kembaga, tapi saya coba sotiin ke beberapa kawan gitu, di sebuah beberapa kawan. Yang, kalau memang bisa, saya coba, ini upaya ya, saya sambil berupaya, sampai akhir, saya dikasih, bukan kasih waktu sih. Ini, saya sendiri buat deadline waktu sampai akhir bulan, akhir bulan Agustus, karena dilihat dari beberapa schedule agenda saya, ada beberapa kasus yang memang butuh konsen lagi gitu. Jadi, saya mau fokus konsen, ketika pahlawan ini, apa, sepusnya sudah setengah jalan, saya bisa konsen ke kasus yang lain. Kayak gitu. Jadi, saya mau fokus, maksudnya, kalau sudah jalan kan, saya juga, ini sudah running, kayak Pak Lidi kan sudah running kan, di Bahaya Jakarta sudah running gitu. Memang, memang agak kesulitan Pak Lidi, sama di Bahaya Jakarta, mungkin yang bisa tembus itu Deka, karena, Bahaya Jakarta saya gak ada sama sekali, gak ada sama sekali koneksi. Bahaya Jakarta itu memang, tertutup banget, beda sama Bahaya Bandung. Mungkin, mungkin Deka bisa dibantu saya, untuk follow up, bisa masuk ke dalam gitu, buat, buat, mempercepat prosesnya, eksopsi Pak Lidi. Oke guys, Pak Roy, Anang, boleh berpendapat, silahkan saya, saya buka ruang diskusinya, saya tidak menekan, saya tidak, apapun yang menjadi, untuk saya teman-teman, itu saya akomodir, sebisa mungkin saya akomodir, semaksimal mungkin, tapi kalau memang, ini, apa, hasilnya apapun, saya akan sampai ini. Tapi, sepanjang, 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 saya coba gitu, ya ini hasilnya yang saya sampai, untuk teman-teman. Saya sudah, sudah, usaha upaya saya, kemarin ada, tiga, empat, opsi, sudah saya jalanin, mau ada kesimpulan, dan ini saya sampai, teman-teman kesimpulannya. Pak Roy, Pak Roy, Pak Roy, Pak Roy, enggak usah takut, bilang aja. Intinya, disimpelin, disimpelin, untuk jalur belakangnya, 32 perkiraan, perkiraan, untuk jalur normalnya, itu 8. Saya lagi megang juga, sampai di Fai Jakarta. Kalau yang perangan, eh kalau yang formal. Iya, saya megang juga di Jakarta, kayak Jakarta. Itu 170 juta, sesuai sama nominal, nominal keunggatan. Bayarnya? Keunggatannya 1 miliar. Berarti? Enggak, Pak Prodi. Eh guys. Jalan formalnya berapa? Biaya. 70. 70. 70. Halo? 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 Pak Roy, Anang? Silahkan. Saya punya gambaran. Pertama, saya mau nanya dulu nih, Mbak, sama Mas Deka. Pertama ini, kita ini, kenapa eksekusi bareng-bareng? Karena kita kan punya kasus masing-masing. Dulu awalnya kita split dari awalnya gugatan bareng-bareng, kita mencihasati masalah biaya kasus ini, kita split, supaya tidak ada biaya uang panjer untuk di-split. Terus kedua, kalau kita mau menggunakan relasi yang senilai yang tadi kurang lebih seperti itu, pertanyaannya adalah nanti pada teman-teman kalau seandainya iya, berapa persentasenya? Apakah sesim persentase? Terus kita juga tahu sama tahu itu kan cuma nilai 32 juta itu, nanti ada biaya-biaya tambahan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang utama nih, yang saya tanyain, ada info nggak dari kuasa hukumnya Pak Hala setelah hasil putusan ini? Atau ada nggak yang kita dari pihak kuasa kita ini sudah berusaha menghubungi, eh bagaimana ini? Apakah mau dilanjutkan atau mau sampai sini? Itu pertama, mungkin secara resminya tertulis suratnya atau bagaimana? Atau mau dilanjutkan? Terus kalau memang itu sampai ada biaya, sedikit kan bahkan ada opsi kedua tuh. Opsi keduanya pakai SKTM. Saya udah sering bikin SKTM dengan kondisi saya ini. Saya nggak merasa malu, jujur aja. Ketika rumah saya mau disita, ketika masalah nebus PPKB motor saya, emang kondisi situasinya, kalau untuk buat nilai segitu, ya jujur aja, saya kan dari awal berusaha konsisten. Konsisten dengan apa yang saya yakinin. Dan saya juga banyak cerita sebelum dikasasi Mahkamah Agung yang katanya sampai satu tahun, dua tahun, tapi kenyatanya kita nggak bikin kontra memori banding aja, kita udah bisa keluar dalam waktu tiga bulan hasil dari MA itu. Kalau memang ada jalur yang ternyata musti lama atau tiga bulan, empat bulan, tapi memang realistis. Kita hitung-hitungan aja, 170 juta totalnya, kita taruhlah 32 juta, itu berarti kurang lebih hampir 20 persen, kita hilang. Nilai gugatan itu kita nggak sebanding, itu juga tanda kutip pemahamannya setelah kita bayar itu atau udah selesai, yang disita ini kan belum tentu apa semulus apa yang kita harapkan, saya nggak tahu, terus tahu saya sih ada namanya KJPP, appraisal buat nilain aset, apa segala macem. Terus kalau nilai aset itu yang dijaminkannya itu atau disitanya itu lebih besar seperti apa prosesnya, itu sih yang pengen saya tahu. Ada nggak, pertama adalah kenapa musti digabung, yang kedua, ada nggak upaya atau kuasa hukum dari kita sendiri atau dari dia itu ada sesuatu komentar gitu. Itu sih sebenarnya. Silahkan. Yuk. Nanti saya share di grup ya. Semuanya saya selalu lupa. Ini relas dari PHI Bandung soal hasil apa harus menerati ini relas sudah adanya susah mahkamah agung. Ini aja nggak dibukis. Ini aja nggak dibukis. Dan saya sudah nggak mau harga diri saya jatuh lagi sama mereka paskah kasusnya, paskah apa yang tiba-tiba mereka lost. Kita sudah sepakat, teman-teman sudah sepakat kan waktu itu kan akan menerima dengan rincian berapa bulan gaji tapi mereka nggak rispon. Setelah itu saya nggak pernah mau lagi karena saya udah nggak mau lagi harga diri saya jatuhin sama mereka. Itu kedua. Ketiga, saya sudah berupaya untuk coba meminimalisir se-minimalisir kasus pahala pencana dengan tidak keterlibatan pahala pencana secara efektif di pederasi. Saya sudah berasa setika rapat selalu pasang badan untuk pahala pencana ketika ini kasusnya tetap berjalan tapi dengan personil yang entah ada di mana. Saya tidak menyebabkan tapi ini saya sampaikan juga. cukup cukup tekanan untuk saya. Kenapa saya berkali-kali ini kasus saya jadi saya tidak mau siapapun merusak apa yang saya buat dari awal sampai akhir ini ada tinggal selangka lagi. Kenapa kasus ini mesti digabung? Kalau persatu itu akan lebih mahal karena si kepala pengadilan bilang ini juga akan memakan waktu yang cukup lama kalau satu-satu bisa sampai satu tahun karena dia akan bergantian. jurusitanya dan nilai nominalnya yang di bawah tidak akan direspon sama bukan tidak direspon kurang mendapat perhatian dari pengadilan karena nilai nominalnya tidak wah gitu ini kita jujur-jujuran aja apa sih mereka jurusitanya itu akan nyari nominal kok sama mau nominal teman-teman 14 juta pun akan tetap nanti ketika eksekusi tiba-tiba dipotong-potong juga saya mereka saya nggak bohong saya pernah ngalamin eksekusi juga sama kayak gitu jatuhnya lebih-lebihan kok kita saya sudah tidak mau lagi melobbi pahala kencana karena satu yang tadi saya bilang saya sudah nggak mau lagi melobbi bahkan untuk koordinasi itu saya nggak mau saya akan tetap pakai jawab formal makanya silahkan saya sampaikan ke teman-teman karena saya sebagai kuasa kalian saya sampaikan apa yang menjadi pandangan saya tadi Pak Arway bilang saya pun bukan menyepelekan sekali lagi saya minta maaf tadi mungkin ada salah bahasa saya di awal saya tidak tahu tapi itu menurut saya agak kurang etis menurut saya dan itu juga butuh proses yang lumayan lama karena ada beberapa tingkatan yang mesti ditandatangani di SRKM gitu kan dari menurut Rampel Raha RDRT RW sama tanah sebagainya sama tanah saya kayak gitu itu Pak Arway jadi kenapa dibuat global itu adalah second opinion yang pertama itu adalah opsi kedua karena biar memper minim budget yang low tadi DKI juga tadi bilang kita boleh kita boleh boleh lihat boleh lihat kalau eksekusi itu mereka akan melibatkan semua pihak pasti disana akan juga lebih-lebih saya sih gak masalah kalau misalnya teman-teman masih mau nunggu sampai setahun lagi oke tapi posisinya adalah ini juga sama akan memulakan waktu kita juga saya gak bangga untuk melobby saya juga gak bangga untuk melobby si kepala pengadilan lewat jalur lobby setengah kamar tapi itu upaya itu upaya saya biar teman-teman saya juga tahu keluarnya juga dalam posisi yang gak baik-baik aja keuangan semua juga makanya saya coba lobby setengah kamar itu itu masih menjadi tawaran dari kepala pengadilan tawaran itu tawaran tawaran belum ada gil-gil walaupun saya sebagai kuasa hukumnya kalau saya punya uang kemarin 35 juta saya akan bayar kalau saya punya uang yang segitu saya kenapa biar teman-teman bisa bebas dari kasus biar teman-teman gak mikirin kasusnya gimana besoknya kayak gimana kok gak keluar-keluar kok lama banget itu maksud saya ini biar mempercepat teman-teman saya untuk bebasin teman-teman biar gak pusing saya aja yang stres gitu Pak Roy berarti opsi saat ini itu ada tawaran senilai 32 juta terus kalau seandainya kita melalui jalur yang formal yang biasanya itu akan lama dan akan berganti-gantian ya kan dan mungkin nanti juga akan kepotong-potong juga buat biaya-biaya yang lainnya kurang lebih seperti itu simpulannya ya Mbak ya menurut pandangan saya kayak gitu ya sepemahaman saya ketika ketemu sama beberapa apa beberapa kawan gitu memang bahkan kasus kasus terakhir saya waktu eksekusi di Ensung itu boleh dicek kawan-kawan di Cikaram itu gil-gilan aset asetnya 2 miliar ternyata di dalamnya ada masih ada karyawan karena lobby mau gak mau lobby masa kita ngelaring aset semua dan karyawan yang lain kita bengkalai ini secara ini ya apakah namanya secara hati nurani kalau menurut saya sih tapi silahkan teman-teman sepakat kalau yang memang mau saya capi gak masalah kebetulan memang saya masih pending baru punya pak baru punya pak siapa namanya pak Wibi yang sudah berjalan karena dia nominalnya juga gak banyak terus juga satu orang ini gak terlalu dan gak terlalu jauh juga untuk belakang itu guys berarti pak Wibi ini udah jalan ya ininya ya saya hari Jumat nanti ke pengadilan TAS atau Jakarta ini yang di kasus di Bandung aja nih totalnya 32 juta tawarannya seperti itu tawarannya seperti itu saya gak akan maksa untuk ayo teman-teman kumpulin dana saya tahu kok saya tahu pertanyaan saya misalkan nih kita mengiakan tapi kemampuan kita gak ada nanti seperti apa saya mau ngepet setuju saya siap anda anda jangan begitu ngomong yang kedua apakah dengan disitanya itu asetnya satu asetnya yang disitanya itu apakah itu bisa bisa langsung jadi sisa dana kita cair tidak bisa harus dijual dulu lelang di lelang biasanya proses lelang itu biasanya berapa lama kan ada juga bayar daftar lelang kalau yang mau beli itu juga daftar ada wang jaminan sekian setia jadi biar cepat begitu dia daftarin lelang bapak langsung beli pak 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 beli ini istri saya tukang lelang pak 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 bukan bangunan pertanyaannya bapak saya tukang bangun nah pertanyaannya kan simple kita harus tahu mesti ngedaftarin aset mana yang mau kita cita atau mau dilelang ya ya jujur kita yang udah pada lama gak dipahala mungkin blank masih ada gak aset-asetnya mungkin yang terakhir yang ketiga mungkin DK mungkin mobil-mobil juga udah pada kalau kendaraan misalnya ya gini pak kalau untuk kendaraan kita kita nonggung di terminal pahala kita sepat nomor ya pak kalau untuk aset pahala itu kalau kendaraan itu kita bisa lihat di jalan atau di terminal mobil-mobil pahala ke sana saya sering lihat tahu itu seriusan lihat platnya ya kan begitu udah dapet platnya nanti kalau bisa ngajak ngobrol supirnya ya kan lihat foto SNK-nya kita foto SNK-nya enggak oke oke maksudnya kita pakai jalur ada kementerian perdagangan nanti bisa kita langsung kementerian perdagangan Rizky kebetulan ada beberapa kawan di sana maksud kita lihat aset apa yang didapatkan pahala kencana yang masih aktif sampai sekarang aset yang didaftarin itu kebanyakan sudah dijual jadi di bawah tangan semua tidak dilaporkan ke tapi ya memang harus yang benar-benar sedang digunakan oleh pahala sendiri banyak aset-aset masih atas sama pahala tapi sudah digunakan orang lain tapi sebenarnya itu ada posisinya itu kemungkinan ada kan posisinya karena teman-teman yang sudah gak tertokus ke pahala jadinya memang agak bingung untuk memulai dari mana bingungnya itu kenapa gak cair-cair ya kan itu kan butuh effort besar kita mau ngedaftarinnya pertama kita kan mesti cari dulu aset mana yang benar-benar masih ameritakan jadi dia pertama kita yang disini semua ini udah gak ada di pahala terus kita cuma lihat yang kasat mata contoh kayak gedung peks gedung peks itu apakah bisa kita mesti tahu dulu aktenya suratnya kopinya misalnya kalau kita mau ngambil bangunan ruko atau apa seperti apa nah ini pemahaman saya ini apakah karena saya masih nganerpi atau dengan cara kita oke nanti mereka yang carikan semua apa yang masih ada atau bagaimana itu seperti itu modelnya gitu jujur paling kita bisa cari rekening rekening itu tanda kutip yang masih aktif buat seorang agen tapi rekening itu seperti apa gitu loh apakah bisa seperti itu atau bagaimana jadi penggambaran yang kita cita ini nih yang mau kita cita ini sebenarnya apa ini apakah rekening apakah bangunan atau kendaraan atau seperti apa dengan nilai 170 juta gitu 199 juta Pak jangan kurang-kurang buat saya sisanya ya 199 juta aku tanya berarti kan wilayahnya kurang lebih kayak Xenia yang tahun 2020-an lah ya oke teman-teman oke nanti akan saya coba apa telusuri gimana cara-cari aset apa sama beberapa kita akan nanti coba sonding sama beberapa kawan juga dari wilayah sama kementerian perdagangan sama nanti teman-teman coba kasih saya dulu aset rekening rekening dulu nanti coba kita telusuri di rekeningnya nah kalau misalnya rekening itu paling yang kita bisa cari adalah rekening yang setoran-setoran agen gak apa-apa kalau untuk rekening setoran agen setahu saya waktu saya terakhir di situ itu switching otomatis ke rekening lain setiap berapa jam ya makanya saya bilang switchingnya kemana ke rekening pribadi atau ke rekening kemana ini kan makanya butuh effort besar internal itu yang tahu disananya nah kayak gini contoh nih saya dapat gambaran kisi-kisi yang kurang lebih sebulan terakhir kalau rekening peks yang pahala kencana yang 1138 itu aset itu kurang lebih berputar aja sumat nilai 400 juta ternyata habis 400 juta habis buat bayar vendor buat bayar supplier bayar gaji bahkan kadang-kadang gaji ada yang di pending atau di tempo di pending ya itu saya sempat dengar juga itu kabar itu nah terus kalau kita mau ngincer yang 1138 saya bisa dengan jelas saat ini saya sebutin nomor rekeningnya tapi kan bukan itu yang kita ingin cari sebenarnya adalah rekening yang benar-benar yang kayak ini kalau di itu di pala kencana rekening apa itu yang bisa pala kencana ya kan yang ngumpul ke situ semua ya kan saya rasa yang agen itu rekening yang setoran-setoran agen itu itulah yang pasti ke situ semua saya rasa itu yang gede pertanyaan saya dengan cara oke itu aja dulu oke Pak Pak Roy boleh dibantu Pak boleh dibantu yang tadi rekening agen atau rekening apapun bisa dibantu terkasih ke saya nomor rekeningnya jadi biar saya report itu dulu ke pengadilan karena akan saya sampaikan juga posisi kesusahan kawan-kawan untuk cari asetnya karena lebih luar gitu ya gitu kan ada nggak solusi dari pengadilan kayak gitu ya tapi setidaknya kita akan memberikan dulu ke pengadilan Pak ini yang untuk sementara aset yang ada aset apa aset berupa rekening yang memang di aset digunakan untuk keputaran modal kalau yang dipalahkan saya jujur belum dapat belum tahu yang dipalahkan yang kelepakai karena ini juga karena kan teman-teman ini kan salah ekspres Pak Kelawancara kan cuma Pak Udi kan jadi memang nggak apa depositip Pak Lepos aja jadi kayak gitu jadi biar teman-temannya nggak blur ini nyari-nya kemana ini nggak usah kasih saya aja dulu rekening yang tadi Pak Wibu mungkin Pak Wibu punya rekening yang oh ini lomba rekeningnya yang pahala pencana biasa pakai oh ini lomba pahala ekspres biasa pakai kasih ke saya dua-duanya nanti akan saya sampaikan ke pengadilan gitu bisa di ngerti perol kalau kalau yang rekening mandiri itu udah nggak dipakai nggak mandiri kita kan pasti likupnya di BCA mandiri itu cuma perol doang oh iya sih mandiri cuma buat dari BCA ke mandiri itu ke perol udah buat bayar bayar gaji gitu intinya semua cabang cabang itu dulu ya cabang-cabang sama agen yang nggak ada kalau di PECA 1338 udah itu ya kasih ke saya para ya ya oke itu sebenarnya prosesnya setelah ada pemanggilan amaning sebenarnya kan amaning pertama amaning kedua itu delapan hari amaning pertama delapan hari amaning kedua baru eksekusi jadi dalam posisi amaning pertama kan pemanggilan pemanggilan jadi nanti kita ketemu di pengadilan gandung jadi penggandung ya kan ketemu sama Pak Lakanjana juga disana lalu disana kita coba meminta ke pihak pengadilan untuk membayar jadi nanti harus ada berkonsepusi tapi jujur mbak semenjak Pak Saldian almarhum saya nggak mau menyebut loh tadi sebenarnya Pak Saldian itu kan yang megang token 1138 yang megang token 1138 tapi bisa jadi 1138 masih dipakai atau tidak dipakai masih dipakai Pak mungkin di terbangkala gitu aja Pak cuman nggak gini kan katanya keuangan itu diambil semua ke Gading diambil oleh Hendy kalau nggak salah Pak Hendy Pak Hendy Pak Hendy PDP DPK di Kapal Gading ya kan karena yang se-levelnya Pak Saldian itu udah nggak ada di di jati asik kalau saya sih nggak yakin Pak rekening yang lama masih dipakai kalau saya nggak yakin rekening yang lama masih dipakai kenapa Pak kan kita pernah ketemu pengacaranya bahwa kita mau eksekusi terus pengacaranya silahkan ya berarti mereka udah ada antisipasi itu aja nah itu gimana tuh Mbak misalkan nih Mbak kita daftarin satu nama rekening tapi ternyata nama rekening ini boncos lah gitu banyak rekening yang istilah kata kayak ada uangnya tuh atau tuh gimana tuh Mbak makanya kan melibatin kejaksaan Pak buat melusur makanya sampai lumayan apa lumayan nominalnya karena ada kejaksaan yang memang diminta untuk melusur sampai dia masuk sampai ngecek bank bahkan ngecek aset di perusahaan itu kepolisian nanti yang kesalahan jurusita kepolisian sama kejaksaan enggak sebenarnya gini loh Mbak sebenarnya kita tinggal punya kenalan oknum BCA tinggal udah ngeklik atas nama ketipala kejalanan enggak boleh enggak boleh jalur kayak gitu itu legal jatuhnya ini sih enggak boleh enggak boleh enggak boleh Pak jangan lupa nanti orang yang enggak salah bawa-bawa iya yang ada nanti normal aja baik yang langsung ke BCA mereka mana aja bank yang aktif yang dipakai salah pahala gencana gitu aja mendingan enggak enggak usah bawa-bawa orang cukup kalian aja sama saya yang mengerita kalau umpama dari laporan keuangan kan kelihatan Pak rekening-rekening mana aja yang isinya banyak itu kira-kira gimana itu ya ya sekarang pertanyaannya laporan keuangan enggak pernah di diisut kalau di akuntan bisa enggak Pak enggak bisa ya enggak bisa posisinya gini memang sebenarnya yang dipakai ya kan buat penjujian di sini yang masih nama rekening pribadi yang tejuk-sejuk dan enggak bisa kita pakai itu betul di laporan keuangan pasti kan pasti adalah atas sama PT itu kan bisa lihat saldonya yang sering gede iya tapi laporan keuangan pahala kan hampir enggak pernah ada enggak pernah ada laporan keuangan pahala enggak pernah closing itu penyakitnya dari dulu banyak pening pening pusat atau terpengar kemah 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 tadi udah gue tanyain enggak mandiri kalau mandiri itu cuma buat leperol doang jadi dari BCA pindah ke mandiri buat numpang lewat oke oke guys oke 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 gimana untuk biar saya bisa melokap di hari Jumat dan hari kami jadi biar saya menyiapin berkasih juga enggak sekarang begini kan berarti kan ini kalau kita udah mengerujuk ke rekening kan saya mesti kasih nomor rekening ke mbak itu akhir bulan pak ya akhir bulan pertanyaannya ini rekening mana yang jangan sampai ini kita kita kasih rekening gaji di perol itu boncos pasti enggak masalah pak kalau sampai pengadilan kalau boncos itu ketahuan ada niat pemblokiran dari dianya enggak maksudnya kita kan enggak tahu nih cash flow-nya bank ini akhir-akhir bulan ini kita enggak tahu enggak 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 orang keuangan pasti ke rekening sini ke rekening semenjak pasal dia udah almarhum gue ya pasal dia pasti ke-138 karena dia yang megang token dia yang bagian AR gitu aroy aroy ketika kita ngasih nomor rekening sama apapun itu nanti kan bisa diperiksa nah ketika ada rekening yang tiba-tiba dikosongkan atau disengaja dibuang itu kan dilihat di transaksinya kemana nah itu bisa ada upaya penggelapan juga ada pak dan dilihat tanggal tanggal lemparan uangnya ya itu bisa disekurin semua pak itu sebut dahlil kita bahwa emangnya gak niat bayar gimana gimana kalau ada uangnya tapi kan pak orang takut bocor kan kan kita sudah menyerangkan nih ke pengadilan bahwa ada dua rekening yang masih masih berjalan gitu di malah kecana tiba-tiba tiba-tiba mereka gak 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 lagi lah intinya tapi kan kita akan lihat disitu kan ada indikasi kan maksudnya yang akan kita lihat sampai ada indikasi bahwa mereka tidak membayar apa sampai ada pelimparan uang ke tempat lain perpindahan perpindahan nilainya nilainya 100 atau 50 atau 20 dari yang lain nah makanya kan saya bilang saat ini kita sampai akhirnya katanya mbak bilang kan kita mesti cari tahun nanti kan tadi saya bilang juga pak ini pengadilan ini kan kita serahkan rekening pak segian nanti biar dari pihak bank dari pihak pengadilannya yang merepot ke banknya ada enggak rekening lain atas sama pahla kencana yang disini atau memang dia rekening ganda atau tiga rekening ganda yang sama itu yang akan di reproses begitu pak ada verifikasi pembertasan namanya karena kan saya akan sampaikan situasi yang tadi teman-teman bilang ini udah kesusahan bisa cari karena udah jauh-jauh orang-orangnya bicara kayak begitu udah jelas saya bisa atas ini aja pak memang kesana gitu loh di arahnya gitu loh rekening giro yang buat bayar supplier kan sering banget tuh pahla ngasih rekening mundur jauh-jauh hari dan nilainya besar-besar lu ada enggak Fik Bibi lu ada enggak Coba tanya pak Fiky deh masih ada enggak supplier-suppliernya yang masih kerjasama Fiky kan udah setahun lebih ya saya lebih lama upaya jangan dipatah-patahin mula Pak ini bukan gini kalau logitanya gitu sih pak karena pahala itu sering mengeluarkan BG untuk dua bulan kedepan nilainya di atas ratusan sering ya BG itu apa ya paling tidak kan kalau sudah terblokir itu suppliernya teriak banget bangnya juga teriakan enggak gini aja Bibi maksudnya tadi kalau KTI tadi seperti itu ini gue kasih rekening 1138 kalau memang ternyata itu rekeningnya boncos pihak di sana itu bisa mengusahakan mana yang ada relasi masih rekening tawarkan dana itu yang ditanggapkan mbak yang gede kita akan maksimal di sana itu ada biaya lagi enggak nak mau ngetrek ngetrek lagi itu itu berurusan pengadilan pasti masih ada biaya lagi enggak ketika ya kitanya gitu dari yang maaf atau kalau emang setuju dari 30an sekian sekian itu ya kalau biaya pasti ada Pak itu untuk DPN untuk segala macam tapi kalau 14 kurangin 32 jadi minus berapa ya saya sudah ada enggak 32 itu enggak satu orang 4 per orang PA digabung ya tahu saya dapat 20 juta dari Farai tadi kan Farai bilang 170 kan sedangkan 99 lumayan 20 juta Roy ngomong 170 20 ini sudah ikhlas buat saya maaf baik nah itu sudah ada 20 kurang 12 lagi kalau nilai kalau cita aset itu kalau ternyata lebih gede dari gugatan sisanya itu ke kita kembalikan ke perusahaan kembalikan wah kita yang jual dia yang ribu berarti saya yang jual paling enak rekening sih karena kan baik bisa disesuaikan kalau kalau barang kan kudu lelangnya lumayan perlu waktu dan perlu tenaga juga ya kalau jual murah tepat Pak Wibi baru lebaran ataupun itu enak kita merujuk aja B maksudnya gini aja kalau rekening kalau enggak kita asetnya kalau enggak rumpo rumpo ini atas nama PT atau atas nama PT apa boleh atas nama direktur direktur utama PT kan yang kita tunjuk PT Pak Wibi bukan atas nama pribadi kalau pas apa pas pas nama pribadi aset bangunan yang atas nama PT enggak ada Pak tahu saya tahu saya bangunan enggak ada Pak ada di Jara Jawa lupanya di mana aset nama PT gini aset perusahaan yang tidak dapat kemenuhi pembayar karyawan atau tuntutan karyawan nanti itu saya bisa pakai aset pribadi karena aset pribadi dari perusahaan kalau misalkan itu memang tidak ada bisa dialihkan ke pribadi expander atas nama siapa ya kalau mau aset bergerak percaya atas nama pahala cuma atas nama enggak jangan-jangan atas nama pahala tapi udah dibeli orang udah gak usah ditanyain saya juga gak tahu saya bukan cenglayan yang saya gak makanya kita cari tahu bareng-bareng yuk asetnya semuanya ya intinya karparai kasih rekeningnya sembahitan Pak Wibi kalau ada Anang kalau ada kan kalian keuangan saya paling nanti coba berupaya sedikit mengorek informasi dari karyawan yang masih aktif di sana terkait pembayaran invoice itu sekarang kemana paling gitu aja sih tapi saya juga harus sangat amat sangat berhati-hati menanyanya takutnya jadi bahan yang enggak enggak gitu kan lalu disepakatin tawarin dari pengadilan tadi yang melalui takang bagaimana intinya minus dek iya iya saya rembuk sama keluarga dulu lah intinya misalkan 32 juta dibagi rata bebas kalau kalau mau di berapa saya beratan kalau kalau alhamdulillah buat anak iya gitu sekarang yang kita ini kan Kevin juga belum denger nih nanti kita berbicara berbicara lagi dan kita mungkin mungkin kita bertemu yang lebih yang lebih lebih enak saya kebetulan lagi megang kasus 2 kasus PS sama kasus 22 PS nih jadi saya agak kesulitan untuk atur waktunya juga itu pas ini pas balik ke flores besok saya ke flores tadi ke flores juga sama kalau ngambil hasil pism di R.S. Flory jadi makanya beberapa teman-teman yang kesini itu beda lagi dan saya kebetulan sekarang sudah punya waktu libur jadinya Jumat Sabtu Minggu itu saya tidak ada di rumah baru bisa lagi baik kecil ngomong apa Pak Roy para suara kecil kita sepakatin aja biar tidak terlalu meluk di 9 ternyata gimana teman-teman jadinya kalau misalkan kita sepakat saya mau nanti sampai ke pengadilan kita bisa tindak lanjuti karena kemarin masih respon dari saya soal oke ini Mbak yang terbaik ini yang kita lihat kan tawaran 32 juta yang terbaik ini proses lebih cepat resumsinya kita tolong itu itu harga penawarannya bisa kurang lagi cara pembayaran itu 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 tunggu hasil lelang atau seperti apa kita minta hasil kalau di awal kita gak ada bilang ini gitu Pak eh Mbak gak bisa gak diproses nah terus di awalnya pakai di toko tuh pakai ini deh jadi saya kebingungan guys beginilah ini tuh biar diproses karena kenapa mereka minta saya untuk ngobrol itu karena biar ini mereka dimuka jadi mereka akan sebar sebar dan mereka akan berani kalau kita okein misalkan kita nego nih dia 20 juta ya kan oke minta di muta duit sopo saya terangin banyak duit nih udah mau dali saya mau terangin itu gak bisa satu dua kembalikan kepada kawan-kawan yang berkacu dikredifoin dulu gak bisa saya gak suka dikejar-kejar pinjol nanti kredifoin pinjol bunganya gede mendingan kur atas nama pengusaha syujur nih bisa ada tuh yang punya usaha oke guys gimana saya coba report maksudnya ini kalau memang sepakat saya betul udah punya gambaran dana kalau memang teman-teman sepakat saya sampe ke teman-teman kita bikin MOU gini jangan dulu karena masih ada ada dua orang lagi yang dulu ya sampe kan iya maksudnya kalau mungkin mungkin teman-teman disini setuju ya kan tapi kalau nanti kita gak punya dana ada yang ngalahin dengan perjanjian seperti itu oke boleh tahu gak saat ini dirapat ini saya boleh tahu gak saya bilang lagi kalau sama beberapa kawan personal bukan lembaga jadi cara personal saya cerita oke siapa itu masih saya rahasiain karena ini cuma relasi saya sama dia bukan tapi dia sekarang lihat saya kesusahan dia coba untuk oke ding dong datang bukala mas kawin mas kawin 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 mungkin semuanya dariku coba dibikin dulu draft draft MOU gimana sampai dulu kedua orang sama Yudian kalau besok di waktu jadi saya besok masuk di flores paling saya bisa responnya malam sekitar jam di pagi jadi saya buat MOU gini lho mbak saya coba tadi saya lagi bicara kalau Pak Roy yang kanan setuju untuk masalah ini kita tanya mereka terlibat juga ada dua suara doang gini mas saya ada yang dan sabar pemahaman saya ini kalau nalang ini nilai lebih gak dari 32 itu pembeliannya nanti itu pertama sekarang kan kita butuh duit kan ada penawaran 32 juta dari 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 pengadilan ternyata Mbak Ita juga punya yang dirahasiakan bisa nalangin lalu 32 juta lalu 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 iya lalu 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 nanti pas nanti kan disitu ada di perjanjian itu kan ditulis kembalikannya seperti apa nanti dikembalikannya tetap 32 atau bagaimana enggak 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 kalau udah tahu ada yang berjiwa malekat kayak gitu, ngapain? Bapak bikin pertanyaan ribet-ribet kayak gitu. Karena bagi saya langka, tiba-tiba ada yang mau nalangin. Itu lobby-nya lama, coy. Itu lobby-nya lama. Saya kan nggak tahu. Kalau yang mau nolongin, udah kita berterima kasih aja sebanyak-banyaknya. Saya lama, makanya saya. Makanya saya coba koordinasi sama teman-teman, karena menurut saya di dalamku hijau, makanya saya kasih sampai akhir setempat, Agustus ini, bisa saya bisa di dananya bisa tersebut. Kalau nggak, kalau September sih. Oke. Ini bukan saya ya, tapi ada kawan yang memang. Ini anggap aja, pribadi saya, misalnya saya deal nih. Bukan bisa, bukan. Bukan bisa, sumpah. Ini pribadi saya, misalnya saya deal nih. pengawaran ini. Ya kan. Terus, kita juga, kita fair-fairan aja di sini. Ya kan, ini udah masalah duit nih ya kan. Nanti ke Serikat, 10% yang kita tahu, yang kita tahu rahasia umum ini, 10% dari sisa, atau dalam nilai gugatan. Nilai gugatan. Nggak, sudah enggak. Jadi, saya garis ini akan lebih ke, apa, lebih mengerti ketika teman-teman sampaikan bahwa, saya nggak sanggup sekian. Sama salah, nanti sampaikan saja. Kenapa ada problem di Andika kayak gitu, karena memang Andika itu sempat, apa, bersepedang sama Mbak Yati. Makanya Mbak Yati, saya sebelah potong 10%. Itu sebenarnya pernyataan saya, karena saya juga cukup kesel sama Andika. Kayak gitu. Ini kalau teman-teman yang masih konsisten, masih tetap koordinasi, saya sampaikan, silahkan datang ke pederasi, karena secara otomatis akan dipederasi semua gitu, apa namanya, titiknya gitu. Jadi, silahkan sampai ke teman-teman. Kalau misalkan teman-teman yang nggak sanggup, 10% silahkan disampaikan. Gitu ya. Saya nggak mau teman-teman berpikir, aduh, udah 32 juta bagi 4, 10% lagi, nanti blog ini, blog itu, nanti saya yakin itu ya, di pikiran teman-teman. Jadi, jadi saya akan coba buat gini lebih, saya akan kasih pengertian ke pederasi, nanti coba akan saya sentraling ke saya sendiri gitu, uangnya. Jadi pakai rekening saya ya, biar nanti bisa kita, jadi saya bisa langsung follow up seluruhannya gitu. Kalau kemarin itu Mbak Yati kan, saya akan ambil alih seluruhnya. jadi saya berupaya semisah mungkin, biar teman-teman itu bebas dari kasus. Saya pun bebas gitu. Oke. Terus nanti kalau saya mau datang ke pederasi, saya akan ngomong dengan Mbak Dian atau Mbak Yati. Saya? Hah? Saya? Ya, katanya mesti ngomong ke pederasi, kemampuan kita begini, begini, begini gitu. Oh, rapat. Nanti kita buat rapat. Oh, rapat. Ya, kita buat rapat. Seluruhan. Tiba. Oke. Berarti kalau kita sepakat ya, kita rapat, datang ke sana, dengan salah satu pederasi gitu kan ya. Mbak Dian atau Mbak Yati gitu loh ya. Semuanya nanti rapat. Ada ketum, ada serjan, ada bendahara. Nanti saya akan menyampaikan lebih buyuk. Bentar, saya yang gak datang. Apa-apa kamu? Saya potong. Aku angin. 14, panggil 8, sisa 6. Sudah tinggal di kabar. Kurangi bayar taos. Kurangi bayar riuran. Tidak habis. Apa bedanya dia sama Dika? Tapi ya, Nang? Tapi ya, Nang? Nang? Ya. Berarti gak mau diproses, gak apa-apa sih, saya simpan. Untuk yang Jakarta gimana? Saya 200 ribu, tapi kuota. Atau, sebenarnya masih ada beberapa sih, kalau misalkan dalam posisi amaning yang gak berjalan lancar, bisa kita juga langsung melapor ke ada kepolisian untuk move gitu. Tapi kalau bisa sih satu orang aja, jangan semuanya. Ntar kayak Lydia lagi. Gak boleh ngomongin orang, gak usah. Mbak, Mene, kalau seandainya ini, kita udah deal nih. Bahkan udah, udah cari orang yang mau nalangin di 32 juta. Ternyata nanti prosesnya lama nih. Atau, terjadi sesuatu hal yang akhirnya bertele-tele. Kan kita akan putuskan kepada pengadilannya, kalau emang lama ya gak usah diberkasi. Kita akan buat MOU sama pengadilan. Tapi itu kayaknya omongin top-empoinnya pun akan di bawah tangan ya. Maksudnya. Pertanyaan, nanti, saya coba pengen tahu nanti perjanjiannya kepada yang nalangin. Jangan nanti tiba-tiba bertele-tele. Ini, kita udah pinjem duitnya dia 32 juta. Itu sudah pastikan gak akan ada masalah. Jadi, gak usah dipikirin soal itu. Saya pastikan itu gak akan ada masalah. Itu urusan saya aja. Jadi, dia gak akan protes selama masih saya yang pegang. Jadi, kayak gitu. Bukan masalah gak bakal protesnya, Mbak. Tapi kan kita juga mikirin itu dalam arti Mbak Ita yang buka jalur kan. Jangan sampai nanti hubungan antara Mbak Ita sama ya itu jadi harmonis gara-gara ini. Kayaknya, gak masuk, udah gak usah mikirin ke situ. Campai nanti, jangan lupa juga berlaku. Bukan gak mikirin, cuman nanti si sapi aja. Betul. Udah gak? Intinya, teman-teman, kalau cepatat. Karena kalau udah berurusan sama duit, keluarga aja bisa saling bunuh-membunuh. Alhamdulillah saya gak asli. Insya Allah. Kayak udah ngalamin sendiri soalnya. Abis bunuh siapa lo? Nggak mau lagi. Ngebunuh siapa, Nang? Udah, ini saya usaha loh. Saya hargai usaha Mbak. Cuman jangan sampai nanti pas lagi bertele-tele, Roy, para teman-teman yang ikut nih ya, Roy, ini karena ini masih lama begini-begini-begini yang punya uang, minta setengahnya dulu dan terus perapatnya dulu kalau pada kolekan. Ini jujur nih, jujur aja nih, yang kita ververen. Itu di dunia. Enggak, mbak. Saya sama Mbak, ya kan, Mbak, karena udah bener-bener pengen tahu atau bisa kata hitam di atas putih deh perjanjian. Enggak ada perjanjian, Pak. Seperti apa perjanjiannya nanti kalau. Nah, itu dia ya, saya ribet, mbak, nanti. Kalau enggak ada perjanjian, kalau masalah. Mbak Ita udah buka jalur, dia bertanggung jawab, ketika ada apapun, dia bertanggung jawab, kenapa jadi kalian yang ribet sih. Kalau respect sama saya kalian, terima kasih. Saya itu niatnya tuh biar cepat kelar kasusnya malas. Sumpah, saya tuh cuma pengen cepat selesai kasusnya. Udah biar teman-teman bebas, punya kerjaan. Betul, mbak. Siapa sih yang selesai, ya kan? Kita juga pengen selesai. Makanya kan kita, saya coba berusaha konsisten, tapi juga saya memperhitungkan. Tadi kan teman-teman nanya, nak luangnya dari mana? Bisa, sudah saya kasih gambaran. Ya. Ya kan? Sudah selesai kan, jawab pertanyaan sudah terjawab. Ya kan? Kalau saya balikkan ke kawan-kawan, misalkan, ada enggak misalkan seperempatnya lah minimal gitu, di akhir bulan ada enggak? Ini jujur aja nih, mbak. Ini jujur ya. Kayak sewaktu di PHI, saya naruh BPP di PKB saya, saya jual barang berharga saya, tak kumpul lah awalnya 7 juta. 7 juta itu kan kita buat modal, pertama yang sama-sama tuh, yang pakai uang panjer. Udah. Akhirnya kita split. Udah tuh. Habislah tuh buat ongkos. Saya kan, saya berusaha ketika, ketika saya ada, apa? Ketika saya melakukan. Pada jam sidang, waktu hari saya sidang. Sudah habis. Nah, saya jangan sampai nanti, wah ini kurang ini nih, ini minta. Apa segera macem. itu saya mesti mempersiapkan, diri saya sendiri, gue mampu enggak nih, kalau lu jaminin, nilai 32 juta, taruh lah misalnya dipresentasikan. Tapi sebelum selesai, tiba-tiba lu nanti minta, atau sesuatu ada. Kita pasti ada efek positif dan negatifnya gitu. Kan seperti saya bilang, ketika saya maju ke PHI, saya konsisten, ya kan, saya udah ngebekali diri saya. gue siap kalah. Dari awal gue selalu bilang, gue tuh siap kalah. Tapi gue pengen lihat, ini sampai mana ujungnya. Akhirnya, ada. Sampai makamah agung juga, ya dulu, gue masih inget banget. Gue baca di mana, gue tanya elu, gue tanya yang lain, kalau udah sampai makamah, udah lama lah. Minimal setahun, setahun lebih. Tapi kan enggak. Enggak terjadi kan, itu maksudnya. gue si Kevin, yang dua-duanya makamah agung, enggak sampai setahun. Tiga bulan kurang, atau tiga bulan lebih sedikit, kurang lebih segitu. Nah, ini kan seharusnya kita waktu di makamah agung, kita kan kasih kontra, memori kasasi, memori banding gitu kan. Tapi kan kita enggak bikin. Makanya surat itu datang ke Kevin, datang ke gue. Karena di makamah itu, secara enggak langsung tanda kutip ya, gue tuh enggak ada kuasa hukum dengan si Kevin. Ketika di makamah agung. Ya kan? Itu makanya datang ke gue. Ya mungkin ini mujizat lah tuh. Ini mungkin hakimah agung, ah ini mah, sampai enggak bisa jawab, berarti kan udah, udah ini nih, udah minim. Tapi keluar kan hasil makamah agung. Itu udah selesai, udah ujungnya gue lah tuh. Udah ada inkrah lah tuh ke Pak Kevin. Nah, gue jangan mau, jangan sampai nanti gue udah pakai ini uang, kita udah sepakat nih uang. Tiba-tiba ada di jalan, gue butuh duit ini segini-gini gitu. Gue enggak bisa cover. Jujur aja. Ya oke. Kalau untuk makamah agung, beberapa kali saya memang enggak buat kontra memori, karena kita menang. Jadi enggak ada yang mesti dijudispektifin. Pertama itu, judispektif itu adalah membantah pernyataan hakim. Judispektif. Ada nama judispektif. Yang dijudispektifin sama mereka, sama termohon pasasi, secara otomatis ya, pernyataan yang menurut pertimbangan hakim yang menurut mereka adalah salah. Kalau saya yang memang enggak buat. Memang karena ada beberapa, kegiatan saya pun dengan saya yang enggak buat. Enggak buat apa, enggak buat dispektif. Kecuali, kalau misalkan kemarin Anang masuk pasasi, maka akan saya buat judispektif. Kenapa? Karena Anang itu cukup jauh melencengnya dari pertimbangan, apa pertimbangan hakimnya jauh banget. Begitu kalau Pak Roy, sama yang lain, itu menurut saya enggak ada judispektif. Saya pun memang enggak, pas kemarin, beberapa kali ya, karena kenapa saya enggak santai-santai aja, karena saya santai-santai aja gitu, enggak buat nemeritasasi, kontra nemeritasasi, karena kita enggak ada judispektif. Gitu Pak Roy. Iya. Ini saya tidak menyalahkan apa yang sudah lewat, tidak. Saya cuma terbiasa, saya sendiri nih, membiasakan diri saya ini, kalau saya mau melangkah, ini gue bayar nih, gue ada, gue punya utang nih 32 juta, ada terus 32 juta. Cuma gue juga mesti jelas perjanjian uang ini. Oh, lu bayarnya nanti kalau udah selesai, gue oke. Tapi kalau nanti di pertengahan jalan, kita kan enggak tahu di tengah jalan apa-apa ini. Hukum itu kan enggak ada mungkin menang, kok karena itu tergantung prosesnya, apalagi sekarang ini kita, prosesnya setengah kamar nih. Setengah kamar nih prosesnya nih. yang sedikit remang-remang. Enggak, enggak remang-remang. Ya maksudnya kan ini proses setengah kamar yang dibantu oleh personal atau bisa kita lakuin konotasinya oknum gitu ya kan. Nah ketika nanti ini enggak berjalan lancar, duit sudah keluar, sedangkan lu nanti ngomong, gue tuh selalu jaga nih, gue ngomong, ini yang 32 juta ternyata begini, 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 begini. Ini orang yang punya, gimana nih? Nah gue kan perlu itu mbak. Perlu ada semacam jaminan atau perlu gue tahu, ini duit dari siapa. Makanya kan gue bilang, gue sanggup udah, oh ini kalau misalnya gue bilang, kalau dia mau terima, nanti sampai selesai. Sudah dilelang, baru bisa kita bayar sampean. Kalau enggak, sampean, ya enggak. Kalau berjalan-jalan seperti ini, gitu loh. Gitu loh pembahamannya. Jangan sampai nanti, ya biasanya sih, ya mudah-mudahan ini enggak terjadi. Ini berpele-pele. Baiknya gimana? Ini berpele, tapi nanti yang punya uang, ngedesek lu, lu ngedesek kita, kita ini enggak punya kemampuan nih. Bukanku, ya kek. Bukanku, ya kek. Itu yang gue pikirin. Oke, makasih untuk respetnya. Kalau teman-teman, nggak perlu semacam, apa, atau bagaimana, atau jaminan bahwa ini nanti akan dibayar, setelah ini selesai. Kalau gue, jujur gue enggak bisa. Kalau cuma hanya wisan doang, gue enggak tahu nih, dari siapa. Nanti saya akan buat, buatin emoy ini. Bebas. Nanti saya akan buat emoy ini, apa, dari dia ke saya. Nanti udangannya akan seserahkan ke federasi. Jadi nanti emoy ini kawan-kawan, antara federasi sama kawan-kawan. Kalau misalkan dari, karena kan saya masih dapat tunjangan di federasi, itu kan, jadi kan, mereka apa, para itu kan, maksudnya biar dia, sebenarnya sih, enggak masalah. Kalau misalnya, saya yakin mungkin, enggak problem soal itu, tapi, sama itu bisa berkawan-kawan senang, oke, nanti saya buatin emoy ini, tapi mungkin emoy ini, karena kalau federasi, jujur memang enggak baik-baik saja secara kawan-kawan. Bisa sampai ke kawan-kawan, kalau baik-baik saja, dari kemarin saya sudah pakai, dari federasi. Jadi enggak baik-baik saja. Kalau saya pribadi, ya seperti itu. Kenapa? Jadi, pasti ada resikonya, kalau kita menjukan, pasti ada resikonya. Tapi kita, sudah jelas, kita punya kepastian hukum, kita ini sudah menang. Secara hukum, kita sudah putus, tinggal proses ini. Proses itu, biaya, biaya okos lah. Biaya okos ini, senilai sekian. Kalau tidak sesuai dengan pengharapan, tapi nanti pemilik dana ini, wah mana nih, gue begini-begini. Gue enggak mau, itu kalau nanti jadi, ribut anginya. Itu yang gue enggak mau, yang diribut gitu. Oke, oke. Jujur aja, gue pernah ribut sama temen gue, pernah gue pinjam duit 2 juta, begini-begini, tanya-tanya, karena enggak ada hitam di atas putihnya. Akhirnya, udah begitu. Akhirnya gue enggak pernah, tegur tegur orang ragi, sebagainya macam. Jangan sampai kayak gitu lagi, di guanya ya, di guanya aja. Oke, saya paham. Berarti nanti saya akan buatkan, kalau nanggung-nanggung semangat, saya akan buatkan, paling nanti kita bisa, besok, diantara hari, di kamis atau senen, mungkin saya bisa berangkat ke Bandungnya lagi. Selain itu hari, tidang. Selasa, paling nanti. Yang pernah tidang. Berarti kita, malam ini sepakat, ya, kalau lagi akan... Tapi kalurnya akan saya buat begini, apa kalurnya? Saya akan, karena kan ini hasil kesepakatan temen-temen, jadi ini, yang 32 juta itu memang, saya baru sampaikan ke teman-teman, pederasi bilang, DPN yang lain bilang, coba sampaikan ke teman-teman, kira-kira teman-teman, kira-kira bisa, apa namanya, ini kan masih tanda kutip ya, 30 juta itu masalah kutip. Bisa masih turun, tapi nggak mungkin naik. Atau pederasi bilang, coba sampaikan ke teman-teman, teman-teman sampai atau tidak, kira-kira sampai kapan gitu, untuk biar kumpulannya terkumpul. Nah, ini sebenarnya rekomendasi dari saya, kenapa saya buka Zoom ini, karena kalaupun nggak punya pandangan, nggak buka pandangan, kalau memang saya nggak punya, opsi lain yang saya sampai, saya akan menjadi cumpah gitu, bagian dari Zoom-nya. Jadi, ini nanti yang 32 itu, akan saya sampaikan, saya akan alihkan darinya ke federasi, nanti biar MOU-nya, jadi teman-teman ke federasi. Tapi nanti akan saya kasih lihat, MOU saya sama dia. Kalau MOU kita dengan federasi, berarti kita berpengaruh dengan federasi ya. Iya. Saya yang bertanggung jawab ke federasi. Nggak. Nggak. Kenapa pakai federasi sih? Apa? Kenapa harus pakai federasi? Kenapa nggak MOU langsung? Nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau MOU nggak masalah. Bisa langsung juga. Berarti kalau langsung bukan antara saya sama dia, tapi antara dia sama kawan-kawan. Nah, kan gini nih, Mbak kan mungkin nggak mau menunjukkan orangnya. Ya kan? Mungkin karena faktor apa gitu ya. Oke. Kalau saya lebih setuju, jelas ini federasi. Ya, kalau ini berarti ke kawan-kawan. Dari dia ke kawan-kawan yang mau ini bukan tersebut. Maksudnya kalau dari dia ke sayang, saya akan buat MOU lagi sama federasi. Nanti itunya adalah isinya bahwa saya sebagai kuasa hukum kawan-kawan yang ada yang pihak kedua untuk masuk di posisi apa, untuk nalangin dulu gitu dananya. Biar teman-teman itu ke federasi. Jadi clear gitu loh. Ya, nanti di situ jujur ya. Nanti saya kekannya di salah satu klausule perjanjian itu, kalau saya pribadi sanggupnya pencairan pengembalian dana itu setelah cair. Iya, maksudnya tadi kan saya juga berpikir. Itu nggak ada lagi tuh istilah katanya apa, nanti lu mau minta gua dulu, minta gua lagi tambahin apa segala macem gitu kan. Jadi bener-bener kita pikir banget nih. Jadi kita cuma ngebahas masalah pemberkasan. Biaya pemberkasan. Nah itu. Iya, Pak. Sorry, sorry, sorry. Boleh, boleh. Kalau nanti saya akan langkatin dulu aja ke kawan-kawan. Kalaupun nanti saya nggak khawatir dia nggak bakal mau ini, nggak mau ketemu. karena saya tuh cuma surat ke dia aja, gue tuh cerita. Dan posisinya memang kayak gitu, intinya ada relasi. Pokoknya, aduh, di luar dari lembah agak masalahnya. Jadi cuma pentah, itu biar cepat selesai. Saya coba mau saya sederhanakan nih, awalnya ini kan hanya pinjaman dari pihak ketiga, kepada Mbak Ita untuk membantu Mbak Ita untuk prosesnya pahala. Pinjaman ini adalah pinjaman tanpa bunga, tanpa adon bel apapun. Dan pengembalian dana tersebut itu dikembalikan. Setelah sampai dengan kasus selesai dan dibayarkan. Nah, karena ini yang dibikin perjalanan. Tanpa MOU apapun. Ini kita... Tanpa MOU apapun. Lalu Pak Roy Anang gak mau seperti itu. Dia pengen ada email. Takutnya di tengah jalan dia nagih segala macam rupa. Sebesar 32 walaupun tanpa bunga. Yang sedangkan, ini yang Pak Roy khawatirkan. Iya. Betul gak? Betul. Nah, ketika di awal Mbak Ita menjamin untuk tidak ada hal seperti itu, penagih yang di tengah-tengah sebelum tanggung selesai, itu gak terjadi. Hal itu, yaitu udah tanggung jawab Mbak Ita. Pak Roy gak terpusing sebenarnya ya. Yang saya tanggap nih. Oke. Kalau saya juga... Dan Mbak Ita juga gak akan ngejar-ngejar Pak Roy, Anang, dan teman-teman Kevin, dan Ilan yang teman-teman berkasus. Itu tanggung jawab Mbak Ita untuk berbicara dengan sama pemilik dana. Itu sebenarnya. Cuman Pak Roy gak mau ya seperti itu. Iya. Dan membuat MOU yang kuatkan MOU-nya tersebut dari pihak punya dana ke DPN. Nah, itu apa gak jadi tambah ribet nantinya? Agak. Karena kenapa? Saya jelas secara ngalamin, saya tahunya, saya bikin perjanjian, saya dengan DPN. Oh. Iya kan? Karena saya orang DPN. Iya, dengan DPN. Dengan federasi. Dan DPN apa? Apa dia mau? Apa DPN-nya mau? Perkiraan. Iya, ayo. Saya jago lobby, selalu aja. Ayo saya bilang, ayo. Kalau pengadilan jago lobby, selalu aja sih kalau kayak gitu teknis lah. Mending teman-teman. Ini kan kasus saya, sekali lagi. Kasus saya, jadi teman-teman ini terlepas dari apa, masalah teman-teman. Tapi ini kasus ya. saya sudah mentok untuk menarik dana hibah. Gak ada dana hibah punya. Ya, gini loh. Ini bukanlah saya ngungkit ya. Bukanlah saya ngungkit. Kan ketika kita percaya dengan organisasi, organisasi ini kan akan memayungi. Iya kan? Organisasi ini akan memayungi. Ideanya kan seperti itu. Akan men-support. Ternyata kan dari organisasi kita ini sedang tidak ada. Iya kan? Nah, Mbak sudah cari nih dana talangan dari orang personal. Karena relasi Mbak. Dan Mbak juga mungkin enak orang Mbak itu ketemu sama saya, bikin perjanjian dengan saya. Nah, kita kan memang awalnya memang dari organisasi ini. Ya, ayolah kita sesuai dengan organisasi ini. Kita tahu siapa tahu bahwa kemampuan kami ini, khususnya saya ini, kalau belum sampai cair, ya nanti tolong jangan lu minta-minta. Kayak kemarin aja. Saya aja nggak bisa nyawur tuh buat Mbak ke Bandung. Jujur aja. Buat pemberkasan atau buat kemarin yang itu buat bantuan. Saya menjaga hubungan kita ini, walaupun kita berjauhan, kita jaga image, jaga nama baik masing-masing lah gitu kan. Oh, sekian. Nanti gue udah punya hutang nih, sekian seandainya cair, toh nanti bukan beban gue yang bakal gue pikirin nih. Tapi kalau nggak ada perjanjian apapun, gue udah pinjam duit bagian dari 32 juta, tiba-tiba nanti ada orang nanya, kan lu udah setuju begini-begini. Gue nggak mau diribut di tengah-tengah itu, nggak mau. Akhirnya nanti gue malah ribut sama Deka, ribut sama teman-teman yang lain, atau ribut sama Mbak Ita, ataupun malah organisasi. Kita beli calonnya seperti apa. Oke, paham. Sudah oke, paham. Oke? Ya udah, baik-baiknya Mbak Ita kalau memang begitu seperti, nggak masalah. Nanti kita tanyakan Kevin sama Elian, maka nggak nih untuk tawaran dari sana. Oke? Karena ini menyangkut potong apa uang mereka. Betul. Karena nanti di perjanjian itu itu kan jelas tuh. Ini akan, misalnya 32 juta, atau dicatat cuma 15 juta, ini akan dipresentasikan. Oh, Kevin sekian. Mas Anang sekian. Ilyan sekian. Bukannya bagi rata. Bagi rata ya nggak? Nggak, nggak ada. Itu nanti akan sesuai sama persentase aja. Saya akan buat kayak gitu. Ya, nanti itu kan akan dipresentasikan. Kalau misalnya si bagi rata. bisa apa itu baginya. Bujuh lah. Nah, disini pesantanya. Si Kevin nggak gitu. Yang gede ya Kevin. Jangan ngiri lah. Nggak ngiri. Maksudnya, pesantase. Iya. Pembayaran ininya 3 juta itu lebih besar. Katakan Kevin 10 juta, parah 8 juta. Gitu loh. Tentang 2 juta. Iya, berjenjang lah. Berjenjang. Saya bisa. Saya bikin itu bisa-bisa. Ya, sudah. Nanti kapan kita sampai. Kalau nanti kita rapat. Kita rapat. Kita omongin buat Kevin sama si Ilyan nih. Kalau Ilyan mungkin Insya Allah saya bisa. Mungkin pribadi bisa ngobrol sama Kevin atau Ilyan. Mungkin. Jangan mungkin. Jangan mungkin. Marus. Bukan. Bukan. Itu loh. Atau temen-temen apa. Atau para emang Anang juga pengen ikut bicara. Oh, boleh. 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 Kayak gitu aja. Aku pengen cukup saya yang bicara. Tidak gimana. Bebas. Bebas. Iya, deh. Kembali aja deh. Tapi posisiku di Jakarta sekarang. Ini sama kasih. Ini sama Paroy sama Anang. Itu loh. Mending lu aja deh. Kalau Paroy ikut makin panjang nanti. Bener. Sepakat saya. Nggak usah. Panjang nanti. Jangan. Jangan. Nanti diagitasi sama Paroy. Jangan. Nanti kita. Jadi nanti saya coba bicara untuk sama Kevin dan Ilyan ya. Nanti saya coba share di grup. Sama Kevin. Nanti saya ngobrol untuk masalah meeting tadi situ aja ya. Ya. Sama ini guys. Sama apa. Saya akan minta ke kawan-kawan. Ini untuk biar. Kita kan udah cukup lama ya di kasusnya gitu. Biar teman-teman ada report. Ada report dari apa. Dari pahala pencana gitu. Saya minta ke kawan-kawan. Buat ini teman-teman. teman-teman. Oke. Oke. Mbak Yati ya. Saya inginan gak sih? Saya inginan gak sih? Hmm? Saya inginan gak ya? Enggak. Maksudnya ini kan. Saya memang ada kebukanya. Kemarin kan. Apa. Yang pas masuk ke. Apa masuk. Ini kan saya buat berkas dua ya. Kewal gitu. Karena. Satu matrainya itu kan 10 ribu. Berasa banget gitu. Kemarin hampir 15 berkas. Itu. 150 ribu. Belum buat yang lainnya. Jadi. Maksud saya itu buat keberkasan. Jadi. Saya jujur. Jujur. Teter juga sebenarnya. Karena kemarin saya dua hari kan di Bandung. Setiap minggu kan dua hari di Bandung. Kalau di Bandung ngobrol dong. Kemarin saya ke Bandung juga. Bisa bareng. Dijemput ya Alhamdulillahnya. Enggak maksudnya. Saya kemarin ke Bandung juga. Minggu ini ada yang mau ke Bandung enggak? Minggu ini. Saya minggu ini. Ya ke Bandung. Eh ini September. Gue minggu. Gue minggu ini. Apa ya? Perol. Apa? Perol saya enggak pak. Aku udah lama enggak perol saya pak. Oke. Saya enggak. Mau. Guys. Ayo. 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 Saya ada sedikit banget pertanyaan nih. Ya banyak-banyak loh. Sedikit doang. Ini masalah yang terkait kontek dengan kuasa hukumnya Pak Hala. Itu kan terakhir sempat ada suara katanya punya saya mau dicicil dua kali. Punya Ilian tiga kali apa lima kali. Empat. Empat. Empat ya. Itu kan terakhir kan ada suara seperti itu. Kok enggak ada tindak lanjut lagi atau gimana ya? Enggak ada respon dari mereka. Mereka langsung block menurut saya. Baru dibuka lagi. Belum lama pas ada penandilan. Pas ada putusan Mahkamah Agung. Oh. Saya udah enggak mau lagi. Saya paling enggak suka. Saya punya. Saya tuh. Enggak tahu deh. Saya tuh paling enggak suka kalau harga diri saya diinjak-injak. Apalagi dijatuhin. Saya enggak mau deh. Obat itu masalah di internalnya dia ya. Mereka ngepelein kita, guys. Kau Wibi sampe tutup tuh. Keluar ke luar kita rapat. Yaudah. Kalau saya sih udah jelas. Jadi tutup. Oke. Jadi bisa ya. Bantu saya untuk di akhir bulan ini. Kawan-kawan kumpulnya. Jadi biar nanti saya enggak ketemu. Berapa mbak? Seratus aja. Satu orang gak biasa. Berapa seratus? Akhir bulan aja nanti. Tuh. Catet. Seratus. Saya bicara ke Menteri Keuangan dulu. Kalau enggak salah kok apa? Berapa aja seadanya? Catet seratus. Tentu enggak apa-apa. Intinya adalah. Saya akan sampaikan ke kawan-kawan. Bahwa. Pemberkasan ini loh. Temen-temen sendiri yang cover gitu loh. Jadi biar agak. Tak terlalu down banget. Jika saya laporan UDPN. Ngerti lah ya temen-temen. Masih posisi saya ngerti gitu. Ketika laporan UDPN. Kan banyak orang juga. Mereka akan nanya. Transport kan sudah di cover. Padahal pahala yang paling. Ini cerita saya. Ini bukan dulu lagi cerita. Alam paling jauh. Alam paling jauh di Bandung. Masa harus pemberkasan juga di cover. Bahkan. Ya saya nggak. Saya Dekat juga tahu gitu. Beberapa kali kita sering. Apa. Ulunan gitu. Buat. Biar temen-temen. Ini dia satu. Saya tuh selama masih ada. Saya nggak akan cerita. Kalau udah nggak ada. Saya mau cerita. Gitu guys. Ya udah nanti. Terkait tiuran. Saya usahakan semaksimal mungkin. Ini Pak Hami ya. Buat. Buat. Alhamdulillah. Saya cerita. Kemarin Kevin. Sebetulnya kemarin Kevin juga. Ngasih saya 100. 100 apa-100 apa ya. Itu untuk ngambil salinan putusan. Ngambil salinan putusan. PHI 50 sama salin putusan MA 50. Lalu sisanya untuk fotokopi sama. Nggak buat gimana? Nggak tau ya. Matray kok. Jadi Kevin itu sebenarnya udah nggak ada. Kevin pakai uangnya sendiri. Pak Wibi juga tetap pakai uangnya sendiri. Untuk resekusi. Kemarin Pak Ray juga sempat pakai GPN 2,5. Itu saya pakai untuk saya gabung gitu. Kegugatan salangan desainan punyanya Anang sama Ilian. Jadi biarkan dia berjabung sekaligus. Jadi nggak terlalu banyak yang ditoporin. Saya coba ngaksimalin yang ada sih sebenarnya. Yang saya gimana-gimana? Kalau ini nanti hari Jumat Pak saya kesalahan. Terus itu jalur reguler apa sama seperti... Saya nggak punya channel. Saya nggak punya channel di Bahaya Jakarta Pak. Pak Wibi demi apa-apa nggak punya saya. Saya nggak punya channel di Bahaya Jakarta Pak. Jadi Pak Wibi jalurnya jalur ekonomi kayaknya itu. Bukan eksekutif bukan? Bukan eksekutif bukan. Bukan ekonomi nggak ya Pak? Wah. Masih anak amat kok pakai AC. Alam. Bila ekonominya kereta enak ada AC-nya. Bukan nggak lama. Kalo Inan putusannya saya aja sampai sekarang. Dari tanggal 20. Dari tanggal... Berapa marinya? 28 Pak Wibi. Belum ada sampai sekarang. 28 Agustus Edi. Sampai sekarang belum ada. Itu susah banget saya ngejar-ngejar panitra-nya. Tadi saya minta tolong Deka. Coba tau Deka punya bisa jalur Naruto gitu kan. Tidak tempat. Nanti kalau misalkan bisa nanti berkasa saya kasih ke Deka. Tapi bukan kuasa juga masalahnya ya. Tapi bisa lah dia, Ma. Apa tuh? Tidak pun bukan kuasa pakai jalur kamar. Bukan bedak. Bukan setengah kamar tadi. Oke gitu ya guys. Saya masih ada ini ya. Siap. Terima kasih. Nanti disampaikan juga kawan-kawannya. Sudari ini. Jangan dikurangin. Jangan dilegungin. Sampaikan pemahamannya sesimpul-simpulnya. Biar ngerti. Apapun keputusannya. Silahkan. Jangan ada pemaksaan. Buat teman-teman mungkin. Yang terima kasih. Biar satu pemahaman. Satu pandangan. Jadi teman-teman clear gitu. Jangan sampai. Yang sekarang hadir Zoom. Nama yang dua yang gak hadir. Berbeda perspektif. Karena gak hadir hari ini. Jadi harus benar-benar ngasih pemahamannya. Konkret. Komplit. Biar. Kalau memang sepakat. Nanti saya buat MOU. Ini bisa besok ya. Bisa besok ya. Bisa besok malam ya Dekah? Bisa besok malam? Dekah? Bisa lah. Bisa lah. Besok malam koordinasi. Bantu saya koordinasi sama Irian. Sama Kevin. Hasilnya besok malam. Ya besok. Malam. Ini juga bisa saya bicarakan. Nanti saya telpon. Pokoknya. Apapun. Akomodir. Kemawan mereka. Bantu saya untuk akomodir. Akomodir gitu. Jangan ada. Ini yang posisinya karena ini uang juga sih. Uang juga. Dan sampai juga untuk bulan ini. Teman-teman bantu saya untuk kumpulin. Uang untuk pemberkasan. Biar saya ketika report nanti. Pas. Karena akhir bulan itu kan kita pleno kan. Report. Ada perkembangan bahwa. Saya akan sampaikan bahwa teman-teman masih tetap konsisten. Dibatikan kasus ini. Terima kasih. Saya gak koordinasi untuk berangkat ke Batu. Karena. Ya. Belum dibutuhkan aja teman-teman ya. Tapi kalau dibutuhkan saya gak koordinasi. Oke. Siap. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Salam-salam buat kawan-kawan yang lain. Mbak. Selamat malam buat teman-teman apa. Buat istri di rumah. Sampaikan. Apa. Sampaiin hari ini nam ya. Kasih pengertian ya nam. Jangan ditarahin ya. Kasih pengertian. Sampaiin gitu kan bahwa. Kita. Saya coba berusaha semaksimal mungkin. Agar lebih cepat. Sampai lebih cepat. Iya mbak. Karena saya juga butuh report laporan updating terbaru. Sampai kasus pahala yang udah 2 tahun. Sampai pak. Yang itu tuh saya minta maaf nih kalau tadi saya gak terlambat masuk di hidup. Bapak tuh minta maaf tuh bukan karena terlambat. Karena semuanya sih pak harusnya. Sampai hari besok ya malam. Sampai hari besok malam ya. Sampai hari besok malam. Nanti besok malam saya buat MOU. Tapi MOU-nya paling kan bisanya Senin. Bisa ya. Karena saya harus balik dulu kan. Balik dulu Senin nanti saya akan kasih MOU-nya ke teman-teman. Oke. Kalau sepakat ya. Kita buat nanti di akhir bulan kita coba episode. Oke. Terima kasih semuanya.